ya kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Ibu Sri Mulyani Mbak Ani tahun 2008 itu bertepatan dengan krisis global dan kemudian Mbak Ani harus memutuskan yang disebut dengan bail out century gitu pada waktu itu juga ada peristiwa keluarga yang cukup penting saya mendapat kabar soal pilihan-pilihan yang Mbak Ani harus ambil apakah Jakarta atau Semarang kita akan lihat seperti apa pilihan yang diambil oleh seorang Sri Mulyani waktu itu ketika ada informasi bahwa Ibu meninggal jadi dia memang langsung walaupun sempatkan sakit beberapa saat dan sebagainya pada waktu di informasikan pas yang dimulitkan rapat itu jadi dia berhenti sebentar dan kalau nggak salah ya sempat ya nangis sebentar terus memberikan atau mengumumkan bahwa Ibu yang meninggal dan kemudian dia minta rapat itu ditutup atau gimana dan menjaga minta izin itu secepatnya kembali ke Semarang jadi apa yang terjadi sebenarnya Mbak gimana ya jadi ingat Ibu saya hari-hari itu harga saham jatuh sangat dalam dan sebetulnya kita mencoba untuk menenangkan pasar dan termasuk kita mengundang seluruh analis kita undang para fund manager kita undang emiten yang yaitu perusahaan-perusahaan yang go public yang besar-besar pemerintah melakukan beberapa apa ya kebijakan untuk membuat mereka bisa menjaga dirinya sendiri karena saya sewaktu itu bilang kepada seluruh pengusaha dunia usaha ini kayak kita masuk turbulence weather atau kalau naik pesawat itu tempat goncangan yang gede jadi tolong pakai seatbelt jaga diri baik-baik supaya jangan kena itu jadi sore hari itu saya undang emiten-emiten besar itu series dari pagi waktu sebelumnya adalah dengan analis kemudian emiten kalau saya tidak salah pas di antara dua meeting itu sekitar mahrib SMS masuk dari adik saya dia bilang ibu dibawa ke rumah sakit karena sebenarnya beliau lagi sakit waktu itu terus saya pikir oh mungkin mau apa di infus lagi karena beliau sama sekali gak bisa makan tiba-tiba gak berapa lama SMS-nya bilang udah meninggal iya kemudian saya harus tetap menyampaikan pada seluruh emiten itu pesan-pesan jadi saya sampaikan saja ini yang dilakukan pemerintah tolong jaga saya sedang dalam suasana duka ibu saya meninggal jadi tolong kita saling membantulah tapi esensinya ya Ros mungkin kemudian saya pergi ke Semarang malam itu juga dan besok paginya di dikuburkan tapi ya pelajaran berharga saya rasa karena kita melakukannya semuanya secara transparan gitu ya sungguh-sungguh dan pesan-pesan saya yang saya berikan kepada pelaku ekonomi saya bikin selalu konsisten mungkin saya berikan informasi serinci dan sehingga mereka mengetahui secara persis apa-apa yang akan dilakukan pemerintah meskipun suasana sangat berat tapi saya rasa ya itu bisa lah Alhamdulillah Mbak Jakarta Semarang itu hanya tidak lebih dari 2 setengah jam gitu ketika mendengar ibu sakit mengapa tidak langsung ke Semarang waktu itu mahrib jam 7 ya flight terakhir sudah gak ada tapi saya minta untuk mendapatkan flight yang terakhir jadi sebetulnya langsung saya tutup dan saya berangkat malam itu juga jadi saya gak nunggu sampai besok pagi waktu itu Mbak memimpin rapat dan mendapat kabar ibu sakit kemudian kabar berikutnya sudah meninggal tapi saya mendengar bahwa Mbak tetap melanjutkan rapat hanya meminta waktu sebentar menenangkan diri dan kemudian Mbak tetap melanjutkan rapat hampir tanpa emosi sebenarnya dari dari peserta saya jadah setengah jam bisa melalui itu semua dengan tegar saya sholat mahrib saya nangis disitu saya menenangkan ibu terus dapat lagi karena suasana negara kita dalam suasana yang betul-betul kritikal waktu itu saya harus bisa menyampaikan kepada mereka bahwa jangan sampai kelihatan bahwa menteri menko perekonomian dan menteri keuangannya kayak orang disoriented gitu jadi ketegaran itu dibutuhkan pada saat yang sangat kritikal kepada mereka jadi saya saya tetap tidak menghilangkan aspek manusia saya bahwa saya kehilangan jadi mereka lihat wajah saya juga masih nangis tapi saya katakan it's gonna be alright gitu jadi saya tetap manusia biasa yang sayang sama ibu ya pernah gak merasa menyesal bahwa mbak tidak berada dekat ibu detik-detik terakhir karena lebih konsentrasi di Jakarta sebetulnya kita sekeluarga selama sepanjang satu tahun terakhir ibu sakit itu cukup intensif kesana ibu susah makan dan sekalian minta saya datang saya tetap datang kita kita bersepuluh sih Ros jadi kita semuanya bergilit kita tidak mengatakan kita menyesal kita lakukan yang terbaik kalau menyesal ya kita menginginkan usia beliau lebih panjang lagi tapi kan Tuhan sudah punya rencana jadi ujian buat kita adalah kita bisa menerima pada saat Tuhan menentukan yang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita tapi kalau menyesal bahwa kita tidak mengekspresikan kasih sayang perhatian saya rasanya sehingga ibu tahu betul dan kami juga dididik seperti itu ada jadi ada dua momen yang sangat penting pada waktu itu tahun 2008 mbak Ani harus konsentrasi di Jakarta dan pada saat yang bersamaan di Semarang ibu sedang sakit hampir tiap minggu saya pulang sakit dan kemudian meninggal bahwa mbak Ani melewatkan detik-detik terakhir bersama sang ibu karena memilih di Jakarta dan menunaikan tugas dan ternyata persepsi yang diterima atau reaksi yang diterima atas keputusan itu adalah seperti ini merasa ada penyesalan kah? ya Tuhan membuat Tuhan membuat another episode untuk membuat saya barangkali lebih humble lebih lebih berendah hati bahwa manusia tidak bisa mendikti kemauannya aku yang merasanya kalau saya sudah kejam mestinya saya dipromosi dong kalau sudah kejam mestinya saya dipuji dong kalau saya sudah kejam mestinya dikasih tanda pahlawan dong itu kan mau kita jadi banyak dalam hidup kita kita sudah melakukan bahkan yang terbaik eh tetap saja situasinya juga tidak mengenal kita tapi tidak berarti kemudian kita berputus asa untuk wah kalau begitu jadi orang jahat saja enggak juga sebetulnya ini adalah ujian-ujian terhadap karakter dan nilai-nilai kita saja kalau kita makin percaya dan sabar itu indah sebetulnya sabar itu indah hanya orang yang bisa merasakan dalam situasi Anda sudah melakukan dan semua logika rasio sudah enggak bisa pada akhirnya itu ditekan sedemikian kita menjadi makhluk yang paling bisa rendah untuk bisa mensyukuri semua hal yang di atas kita jadi pada saat seperti ini Mbak pernah enggak berusaha untuk berbicara pada Ibu gitu ya melalui batin gitu bahwa saat ada waktu yang dikorbankan untuk tidak bersama Ibu detik-detik terakhir karena memilih mengurus negara tetapi toh seperti ini kalau ada sesuatu yang bisa disampaikan pada Ibu kira-kira Mbak Ani seperti apa yang ingin Mbak dikatakan Bu Indonesia anggil Bu ada Ibu Sulasikin Murpratomo disini yang mewakili tokoh perempuan Ibu bagaimana Ibu mendengar kisah seorang Sri Mulyane beliau itu profesional jujur penuh tanggung jawab cinta pada bangsa dan negaranya jadi Ibu bangga enggak melihat ada perempuan generasi muda seperti ini bukan saja bangga dunia mengakui semua bangga semua setuju dan setelah 20 tahun dulu Sumarlin pada tahun 89 20 tahun kemudian baru muncul oke perempuan lagi terima kasih kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati